Hai Halo besen gue ini cepet banget ya gua dapet bocoran leak-leak skillsetnya si was dogman dari Sensei J di discord ternyata betul saja sudah ngetackle si deep seeking Wow prediksi gue sih Januari prediksi gue Januari soalnya kayak lima bulan gitu rata-rata ini cepet banget kayaknya developer udah enak banget lihat ataupun denger nih gashanai hehehe akhirnya dikeluarin langsung kawan tercepet banget ya kacau-kacau karena bagus berarti yang di akun server satu akan gue gacha sebelum gua akan record dulu gacha sebelum gua kasih ke member gua entah siapa yang beruntung nanti gua pot Oke ini dia skill setnya skill 2 skill 1 biasanya jelek tapi enggak tahu belum ada bocoran belum ada leaknya intinya ini skill 2 nya 150 persen attack doang seperti dikit ya seperti dikit tapi ternyata bisa basicnya aja empat kali basicnya empat kali berarti sudah pasti 600 persen terus di awal battle langsung dihitung ya di awal battle setiap satu bintang yang bisa didapatkan was dokmen entah dari manapun itu per satu bintangnya akan menambah satu kali lagi ekstra follow-up jadi contohnya misalnya dia ada enam bintang bintang berarti enam tambah 4 10 10 kali 150 persen berarti 1500 persen Wow akhirnya ada yang bisa mengalahkan sih boros sama Lord boros ya mantap 1500 loh 1500 cuman kendalanya si was dokmennya ini bisa enggak bikin bintang nah itu kalau dia nggak bisa berarti harus di core drive night di luar core drive nggak bisa mentok-mentok bisa 13 kali ini 13 kali berarti termasuk sama basicnya ya berarti harus ngejar 9 kali ekstra follow-upnya soalnya besinya udah dikasih 4 gitu bukan nambah 3 13 jadi 17 secara teori ya 13 itu sendiri dikali 150 persen itu 1950 Wow ini kayaknya normal nih ini kayaknya normal atau ini udah ultra-ulti kita nantikannya lumayan ada petlik ditanggap segini pasifnya setelah move sayangnya ini tertulis after move after move ini sama kayak si Atomic Atomic itu kalau ngeaktifin crawl itu nggak bisa nggak bisa inflict yang HP cut sama attack reduction nya kan karena dia harus bener-bener move nah ini kayaknya sama setelah dia move berarti setelah dia jalan bener-bener jalan bukan karena disuruh dia akan inflict injured kayaknya ini special injurednya bukan injured doang ini soalnya kita kan udah ada injury dari zombie man internal injury juga ada kayak gel ini kayaknya special injured dan injured ini bukan seperti injury dan internal injury yang additional damage melainkan debuff debuffnya apa Bang dua orang sekolom yang diserang si wasdogman misalnya wasdogman yang dibawa berarti dua orang dibawa itu depan belakangnya yang kena debuffnya ini nggak bisa follow-up nggak bisa kontinus follow-up dan juga combo attack betul sekali kalau dia satu jalur dengan deep seeking deep seeking diserang dia itu nggak bisa kumpul lagi sayangnya ini ini kemungkinannya berdasarkan teksnya sayangnya ini ada move berarti di round pertama kalau wasdogman tidak di build speed itu wasdogman eh si wasdogman ini deep seeking masih bisa lah combo sekali cuman tetap aja ini udah 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 ngebunuh sih cuman bisa kombo sekali ya hahaha set momen banget selain itu dia juga ada 20% critical chance untuk diri sendiri tiga round oke lah ya W kan pasifnya coy gen 70% Dodge Wow ini nggak ada durasi berarti sama kayak flash flash permanen kayaknya ya terus setiap ada unit jalan termasuk musuh berarti kalau ini kan tulisannya ini karakter soalnya setiap ada uni jalan dan wasdogman itu efek atau menghindar taktik follow-up plus satu taktik follow-up kayaknya yang atas ini nih berarti selain dapetin bintang special protection ada juga cara untuk dapetin staknya dengan evasion berarti kalau enggak di misalnya ya misalnya betul ya kalau misalnya betul berarti kalau enggak di core drive night kun masih bisa ngumpulin 13 taktik cuman agak lama round 1 itu berarti hanya bisa empat kali round 2 itu setelah efek jadi lima kali kalau ke efeknya round 3 ke atas berarti butuh 9 round ya 9 round baru maksimum damage outputnya tidak ini ya tidak seru ya tidak seru untuk bosing kalau bukan corenya sih drive night sedangkan core drive night itu kurang buat bossy bagusan core bomb atau goyor-goyor seperti itu geng dipasangkan dengan deepshake ini mantap sekali 10950 cuman base skenario nya kan lebih bagusan di core bomb sih tapi kalau mau dipaksa bisa sih pakai corenya si drive night pakai ini si watchdog main sama pakai tipsy King habis itu dikasihin yang heal aja buffer attacknya jadi sih genus ya bisa seperti itu tapi tetap idealnya sih bagusan memang core bomb ya makanya ini masih ada perdebatan lah disitu kayaknya tetap-tetap boros ya untuk bosing ini ini kita sekilas intermezzo bossy kayaknya tetap enakan boros sih pasangan si deepshaking tapi di sisi lain di luar dari bossy pve apalagi pvp ini mantep banget uditnya gila sih ini ada dos 70% lagi itu sih yang bikin mati si deepshaking nggak bisa lagi kumbu ya Wow empat bulan lho empat banner lho atau tiga banner kalau diisi misalnya salah satunya salah satunya masuk roda kebahagiaan terus lu mention MB mati gimana maka MB memang udah mati udah nggak bisa di pvp Iya tapi MB kan masih premanya di Hero turni coy MB ini premanya Hero turni saat ini selain MB ya TTM ya TTM itu dia Hai apa ya kayak dorong-dorongan lah ya ngotot-ngototan siapa gua nih Premon di Hero turni muncul wasdomen langsung diem CMB sama-sama Hero mau kemana lagi CMB udah nggak bisa tinggal lagi paling tinggal pvp atau bosing kalau nanti akan ada skenario injuri tim saat disayangkan berarti di account yang server satu kalau mau diterusin dominating Hero turni MB sudah nggak kepake lagi ganti wasdomen saja ya Oke itu saja video kali ini kalau ada yang mau ditanya silahkan kalau ada yang menghasilkan mogo dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub jika kalian pikir gue pantas gitu adios